Untuk menangani limbah medis infeksius COVID-19 di Ipukota Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat melakukan uji coba dengan cara dibakar di alat pembakaran tertutup. Cara ini diharapkan agar abu dan sampahnya tidak mencemari lingkungan. Salah satu persoalan di tengah pandemi adalah limbah medis infeksius COVID-19 yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Seperti masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu hingga sisa makanan pasien. Pengolahan limbah B3 medis masih terbatas hingga Dinas Lingkungan Hidup diminta dapat mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah infeksius terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Kalau tidak dikelola dengan baik, limbah medis dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar. TPS RW 05 Kurahan Cengkareng Barat Kompleks Kebersihan Bambu Larangan pun melakukan uji coba pembakaran limbah. COVID yang dari rumah tangga, yang isoma, itu adalah Dinas LH yang menangani. Tapi kalau yang dari rumah sakit, puskesmas, dan segalanya dari pelayanan kesehatan, memang sudah ada dari pihak-pihak ketiga dan melalui Dinas Kesehatan. Menyelesaikan masalah sampah di kota sebesar Jakarta tidak mudah. Jadi saya kira gerakan-gerakan yang dimulai oleh aparat pemerintah di tingkat bawah, bersama-sama dengan masyarakat, diwadahi oleh pesantren, itu suatu kerjaan yang sangat mulia. Sistem pemusnahan sampah akan ampuh jika melibatkan berbagai kalangan yang terkait melalui koordinasi yang serius. TPA tidak lagi sekedar tempat penumpukan akhir yang selalu membebani lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Aandwi Puantoro, INews, melaporkan.